Pemirsa dalam rangka peningkatan fasilitas kesehatan di Rumkital Dr. Mediato Suratani Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau Angsar Ahmad, didampingi ke Rumkital Dr. Mediato Suratani Kolonel Laut Kesehatan Edwin M. Kamil, meresmikan empat bangunan gedung yang berada di Rumkital Dr. Mediato Suratani pada Senin 9 Januari. Keempat fasilitas tersebut terdiri dari poliklinik, gedung cagar budaya, kamar jenazah, dan garasi angkutan. Secara simbolis, Gubernur Provinsi Kepri menanda tangani prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari yang sekaligus menandai perseminian penggunaan fasilitas kesehatan tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan bahwa eksistensi dari tentara nasional Indonesia di tanah air kita ini sudah tidak diragukan lagi dan sangat dirasakan oleh segenap elemen bangsa termasuk di Kepri. Salah satunya dapat dilihat pada kegiatan yang kita hadiri bersama ini merupakan bentuk pengabdian dari tentara kita untuk negara dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan. Peningkatan fasilitas di Rumkital Dr. Mediato Suratani ini sangat berarti bagi masyarakat Kepulauan Riau dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Karumkital Dr. Mediato Suratani, Kolonel Laut Kesehatan Edwin M. Kamil, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kepri atas dukungan moral maupun material yang telah diberikan kepada Rumkital Dr. Mediato Suratani sehingga empat gedung fasilitas kesehatan yang ada di Rumkital Dr. Mediato Suratani dapat diresemikan penggunaannya. Bagian dari tugas bersama kita menyediakan fasilitas kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena rumah sakit Dr. Mediato Suratani ini bukan hanya diperuntukkan bagi anggota TNIAL, tapi seluruh masyarakat di Kepri khususnya. Dan ini sudah kita manfaatkan sejak dulu ya, saya kira sudah puluhan tahun. Maka saatnya kita juga memberikan perhatian agar supaya keberadaan rumah sakit ini tetap memberikan dukungan juga di saat-saat kita memang masih sangat terbatas fasilitas pelayanan kesehatan kita. Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad yang telah memberikan dana hibah dari pemerintah daerah untuk rumah sakit Mediato Suratani di mana dana hibah tahun agar 2022 ini kami manfaatkan untuk merevitalisasi empat bangunan. Yang pertama itu bangunan yang kami sebut sebagai bangunan cagar budaya karena memang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Tanjung Pinang sebagai cagar budaya. Kemudian yang kedua kamar jenazah. Yang ketiga peningkatan poliklinik di mana dibangun lantai dua yang bisa menampung tujuh kamar pemeriksaan. Kemudian yang terakhir yang keempat itu untuk angkutan, anggaran di angkutan yang saat ini bisa memuat 18 angkutan kendaraan. Hadir dalam kegiatan persimian tersebut, Pangku Armada 1 Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah, dalam tamal empat Batam Laksamana Pertama TNI Kemas M. Ikhwan Madani, serta tamu undangan lainnya. Ini merupakan perkhidmatan bagi perkhidmatan yang kami bilang pada tahun ini. Ramadansiyah TV Kopri dari Kota Tanjung Pinang mengabarkan.